Halo sahabat mirasat, kembali lagi bersama aku diras di Factpoint Pada episode kali ini, aku mau membahas tentang 7 tips trading ala investor miliarder yang bernama Paul Tudor Jones Kalo kalian belum tau dia siapa, seperti biasa nonton sampe akhir ya Sebelum bahas mengenai Paul Tudor Jones, aku mau membahas mengenai salah satu peristiwa yang bernama Black Monday Yaitu peristiwa paling terkenal di sepanjang sejarah bursa Dimana terjadi kepanikan perekonomian di tahun 1987 Jadi waktu itu bermula dari nilaiwan mata uang Tiongkok yang turun Kemudian diikuti kepanikan perekonomian di Hong Kong Lalu merambat ke Eropa Barat dan bursa Amerika juga kena nih Namun justru pada saat itu, Paul Tudor Jones namanya semakin bersinar Karena dia berhasil meramalkan Black Monday dan berhasil profit 125% Atau diprediksi sekitar 100 juta USD Nah siapa sih Paul Tudor Jones ini sebenarnya? Ternyata Paul lahir tahun 1954 di kota Memphis, Amerika Serikat Lulusannya dari jurusan ekonomi Virginia University di tahun 1976 Kali saat ini dia adalah founder perusahaan yang ia dirikan sendiri Pada tahun 1980 nama perusahaannya itu Tudor Investment Prestasi dari Paul Tudor Jones ternyata gak main-main nih sahabat Miraset Paul dinobatkan sebagai orang terkaya nomor 108 oleh majalah Forbes Selain itu perusahaan milik dia alias Tudor Investment juga gak kalah nih Prestasinya sebagai hedge fund dengan aset nomor 13 terkaya di dunia Seperti apa kira-kira tips trading ala Paul Tudor Jones? Simak 7 tips trading menurut Paul Tudor Jones Tips pertama Paul menggunakan indikator MA200 Ini adalah cara Paul mendapatkan profit pada peristiwa Black Monday Kalau kalian bingung aduh diras MA200 itu apa? Tenang aja sahabat Miraset MA itu berasal dari kata moving average Yaitu indikator yang menghitung harga rata-rata suatu aset dalam periode waktu tertentu Kemudian menghubungkannya dengan garis Jadi kalau 200 ya berarti itu 200 hari terakhir Periodenya adalah 200 hari Nah MA200 ini digunakan Paul sebagai konfirmasi trend berbalik arah Dari uptrend menjadi downtrend Makanya dia bisa mengetahui kalau crash akan terjadi Chart pada peristiwa Black Monday seperti ini Jadi sempat naik dulu dan membentuk double top disini Kemudian lalu turun ke bawah membentuk double bottom Dikirain mau lanjut naik terus tapi ternyata tidak berhasil Ini adalah puncaknya yang kemudian dilanjutkan koreksi dan jebol garis MA200 Garis yang warna merah ini adalah MA200nya Jadi ketika harga jebol ke bawah itu tandanya konfirmasi market crash akan berlanjut Poin kedua tip dari Paul yaitu hanya entry bila potensi reward yang tinggi Nah ini membedakan Paul dengan trader lainnya nih Kalau biasanya trader lainnya memiliki patokan risk dan reward paling tidak 1 banding 2 Namun ternyata Paul menggunakan patokan risk reward 1 berbanding 5 Seperti apa sih cara menerapkannya Nah contoh chartnya seperti ini Cara nongolinnya kalau kalian sudah buka chart kalian pilih indikator Kemudian pilih moving average dan masukkan angka 200nya Lalu akan nongol nih garisnya seperti garis yang kuning seperti ini Kalau garis MA200nya mau kalian gunakan untuk posisi entry kalian Jadi ketika garisnya berhasil tembus naik dari MA200 itu adalah posisi beli kalian Nah misalnya kalian pasang stop loss 1 atau 2 candle di bawah garis MA200nya Itu adalah resiko kalian Jadi itu 1 perbandingan resiko ditarik aja ke atas 5 kali dari resikonya Itu adalah target profit dari kalian alias 1 berbanding 5 Nah seberapa efektif sih kalau kita menggunakan MA200 ini Sebagai indikator untuk menutup posisi duluan sebelum marketnya keras nih Dari data 6 kali penurunan bursa S&P 500 Yang berhasil jebol turun dari MA200nya pada periode tahun 1980 sampai 2017 Rata-rata total market loss dari puncak sampai dengan ke bottomnya yaitu minus 35% Tapi kalau kita pakai garis MA200 nih dan memutuskan untuk menutup posisi saat candlenya jebol di MA200nya Maka kerugian dari puncak sampai dengan garis MAnya itu hanya rata-rata 6% saja Jadi selisihnya 29% itu signifikan banget ya sahabat Mira Aset Karena itu MA200 ini dapat kita putuskan sebagai salah satu cara efektif untuk menghindari market crash Tips ketiga harus miliki time stop Bila kita sudah entry nih pada suatu saham Kita harus memiliki gambaran berapa lama kita mau hold saham tersebut Misalnya kita mau nungguin kurang lebih dalam 3-4 minggu menunggu hasil laporan keuangan atau hasil RUPS Tapi ternyata ditungguin beritanya gak keluar-keluar Lebih baik bila pol berada di posisi ini Daripada dia nungguin dan gak jelas kepastiannya digantung Lebih baik ditutup saja meskipun belum terkena posisi stop lossnya atau target profitnya daripada buang-buang waktu Tips nomor 4 Jangan terlalu yakin sama posisi trading kita Nah justru meragukan posisi entry kita itu wajib Kenapa sih harus begitu menurut Paul Tudor Jones Kalau misalnya nih kalian sangat yakin saham ini pasti naik Maka dari itu kalian akan mencari-cari alibi untuk membenarkan posisi kalian Sehingga pendapat kalian sudah bias dan tidak objektif lagi Maka dari itu bila kita sudah mengambil posisi entry Antisipasi segala hal negatif yang dapat terjadi Dengan memperhatikan candle-nya Mungkin lihat di news apakah manajemen perusahaan tersebut ada hal-hal yang negatif yang terjadi Kemudian apakah ada outflow asing besar-besaran yang dapat mempengaruhi harga Bila kamu sudah berhasil mendapatkan profit tinggi pada trading kamu Jangan merasa di atas angin atau kayak skill gue paling jago nih Justru hasil yang baik itu karena trader tetap puas pada dengan segala kemungkinan buruk yang terjadi pada saham yang telah dia ambil Dan juga harus memiliki exit strategi yang baik Tips nomor 5 yaitu jangan trading on news Apa sih trading on news? Jadi contohnya nih trader memprediksi hasil laporan keuangan akan baik Kemudian dia nyolong start duluan sebelum beritanya keluar Atau misalnya di Amerika Serikat itu ada FOMC meeting announcement Alias Dewan Rapat Kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat Yang kebijakannya itu biasanya berdampak terhadap perekonomian global Karena menurut Paul memprediksi news itu bukan bagian dari menganalisa chart Namun lebih kaya tebak-tebakan Justru Paul menghindari trading pada hari atau jam yang rawan volatility disebabkan oleh news yang baru keluar Tips nomor 6 menurut Paul Di dunia ini tidak ada tempat less investasi yang terbaik Nah ini juga nih aku banyak baca DM dari followers aku Si tempat less A versus B versus C bagusan yang mana ya Nah menurut Paul sebagus-bagusnya sekolah atau tempat less investasi Tidak akan sanggup mempersiapkan para trader sebaik terjun langsung ke marketnya sendiri Memang sih edukasi formal itu bisa membantu untuk mempelajari dasar-dasar dari investasi Namun untuk menjadi trader sukses harus terjun langsung Memiliki strategi defense atau strategi bertahan agar bisa mengamankan modal kita Itu dulu tujuan utamanya Tidak hanya strategi offense-nya saja Justru exit strategi yang paling penting menurut Paul Tips ke 7 Adapt, evolve, compete or die Kita harus mampu beradaptasi seperti bunglon yang dapat berubah warna Evolve alias berevolusi seperti bokemon yang bisa berubah Compete melawan market or die alias mati Jadi kita gak boleh serakah atau fomo Karena pada dasarnya 30 tahun lagi, 50 tahun lagi Market akan terus ada di situ dan potensinya akan terus ada Namun pertanyaannya, apakah 30 tahun lagi kita masih berada aktif di market Atau justru modal kita udah tergerus dan kehabisan Gak bisa aktif lagi di dunia investasi Untuk bertahan dan berhasil Kamu harus mengesampikan keangkuhan dan belajar dari kesalahan trading sebelumnya Menurut Paul Tudor Jones Gimana sahabat Miraset? Keren gak Mr. Paul Tudor Jones? Kalau tips yang aku suka dari dia adalah time stop Jadi kalau trading gak perlu ditungguin lama-lama tanpa kepastian Kayak gebetan kalian Nah kalau kalian suka tips yang mana nih? Bisa komen di bawah Jadi kalau tips trading seperti tadi dapat digunakan di berbagai market Seperti saham, komoditas, forex, kripto Namun yang paling penting kita harus trading di broker yang telah teregulasi di OJK ya Jangan sampai kena investasi bodong Sampai sini dulu episode fact point kali ini Jangan lupa kalau kalian belajar satu atau dua hal pada pembahasan kali ini Langsung aja di jempolin Dan supaya gak ketinggalan episode berikutnya Jangan lupa di subscribe ya Saya Ediras undur diri dari fact point Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Dadah Dadah